Oke, kita sudah live, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Suara saya telas ya, Bang Haris. Jelas, jelas. Jelas ya? Jelas, jelas. Oke, sip. Pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti Bincang Sero yang mana Bincang Sero ini merupakan salah satu gram kerja dari Divisi Pusat Kajian dan Kebijakan Strategis Mata Garuda Sumatera Barat. Jadi pertama-tama Mata Garuda Sumatera Barat itu sendiri adalah ikatan alumni penerima beasiswa LPDP yang berada di Sumatera Barat. Baik itu yang berdomisili ataupun memiliki latar belakang ke Sumatera Barat. Oke. Pada kesempatan kali ini kita memulai diskusi ringan kita pada sore hari ini. Alangkah baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Semoga diskusi ringan kita pada kesempatan kali ini berjalan dengar. Berdoa menurut Anda dan keputusan saya asing. Berdoa dipersilahkan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada narasumber kita pada kesempatan kali ini yaitu Abang Aris Rinaldi yang mana beliau adalah award di dalam negeri LPDP di mana beliau menyelesaikan magisternya di Teknologi Bandung pada Hydrogeology Engineering dan kemudian saat ini beliau merupakan salah satu staff di Kementerian PUPR di Direkturat Jenderal Kementerian Pekerjaan Air atau Kementerian Pekerjaan 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 Rakyat Oke pada kesempatan ini diskusi yang akan coba kita jalankan pada dasarnya itu bermula dari kondisi lingkungan ada di Sumatera Barat yang dalam beberapa tahun kebelakang ini kejadian banjir maupun longsor itu senantiasa terus terdiri beberapa wilayah di Sumatera Barat Terakhir beberapa laporan yang bisa kita lihat secara online pun sudah mencapai tujuh kabupaten dan satu kota di Sumatera Barat yang mengalami kejadian banjir setidaknya selama tahun 2020 ini karena itu dengan tingginya curah hujan atau secara kuantitas rasanya perlu lebih jauh lagi sebenarnya apakah sudah apakah perlu kita untuk mengelola secara kuantitas dari air yang ada di Sumatera Barat dan bagaimanakah caranya agar kita bisa mencegah banjir-banjir yang terjadi tersebut bisa kita bisa kita minimalisir jadi karena itu diharapkan melalui pembahasan pada sore hari ini kita bisa berapatkan gambaran sebenarnya kenapa kenapa banjir itu bisa terjadi di suatu wilayah dan seperti apa nanti teknologi-teknologi yang nantinya bisa kita kita manfaatkan untuk menanggulangi adanya kejadian banjir tersebut dan kemudian mungkin dari diskusi seperti ini memberikan mendapatkan gambaran sementara teknologi-teknologi apa saja yang nantinya bisa kita gunakan dan apakah nanti bisa secara bisa kita manfaatkan Sumatera Barat atau tidak untuk nantinya mungkin sekian sekedar pengantar dari saya selanjutnya saya saya berikan kesempatan kepada Bang Aris Rinaldi untuk memberikan pengantar dan nanti mempresentasikan materinya kemudian kepada saudara-saudara Uda Uni yang mengikuti diskusi ini melalui YouTube dipersilakan nanti untuk memberikan tanggapan atau komentarnya selama nanti jalannya diskusi melalui fitur komentar yang ada di live YouTube ini oke kepada Bang Aris Rinaldi dipersilahkan terima kasih terima kasih kepada Watri selaku moderator dan Aluni ORD LPDP Mata Galuda Sumatera Barat terima kasih juga kepada Mata Galuda Sumatera Barat yang telah memberi saya kesempatan untuk memberikan sedikit paparan terkait pengolahan sumber daya air terima kasih juga kepada para peserta yang mengikuti acara kali ini yaitu Bincang Sero Mata Galuda Sumatera Barat melalui YouTube Live semoga teman-teman semuanya kepada teman-teman saja dalam keadaan sehat walafiat dan pada sore kali ini saya Aris Rinaldi dari Mata Galuda Sumatera Barat juga Alhamdulillah saat ini saya juga diamanakan sebagai ketua LPDP Water Profesional dari mana LPDP Water Profesional yang kami lakukan ini saya lakukan dengan pengenangan yang sikap juga bahwa LPDP Water Profesional merupakan bahwa ada aluni LPDP khususnya yang bergerak di bidang air air permukaan air tanah air limbah dan sebagainya dan Alhamdulillah kalau ini kita sudah dibentuk board membernya yang bertinggal 6 board member dan 3 penasehat nanti kita agendakan acara-acara kita resminya yang bergerak di bidang air semoga ke depannya juga bisa kolaborasi juga dengan Mata Galuda Sumatera Barat Mata Galuda di seluruh provinsi Indonesia Alhamdulillah mungkin kita bisa langsung ke slide saja ya Pak Watria sambil nanti kita sampaikan paparan dan kami akan menjelaskan berdasarkan apa yang kami kita lakukan dan untuk teman-teman semuanya Alhamdulillah pada sore kali ini tema yang kita usung yaitu berkaitan dengan bendungan khususnya untuk pengendalian banjir Pak Watria boleh diputarkan slide-nya Pak sepertinya sedang offline saya coba beri gambaran singkat saja bahwa bendungan itu merupakan salah satu infrastruktur khususnya bidang sumber daya air yang memiliki fungsi untuk menampung air dan fungsinya juga beragam ada yang single purpose satu fungsi saja ada yang berbagai macam fungsi Pak Watria bisa kita putarkan mati-nya Pak boleh-boleh ya nanti sambil kita putarkan slide-nya sambil saya jelaskan bahwa memang bendungan itu selain single purpose tadi ada juga tujuan lainnya yaitu multi purpose dan Alhamdulillah kemampuan-mampuan bendungan saat ini mempertimbangkan berbagai macam fungsi bendungan diantaranya yaitu pengendalian banjir nanti saya coba jelaskan berdasarkan paparan yang telah kami siapkan oke pada agrita sore kali ini kami di kesempatan untuk memberikan sedikit paparan mengenai bendungan untuk pengendalian banjir pada acaranya Mata Garuda Sumatera Barat yaitu Bincang Sero semoga ke depannya acara ini juga rutin dengan berbagai tema yang akan diangkat dan mungkin ke depannya jika ada pertanyaan yang tidak bisa saya telah melakukan di sini atau mungkin terbatas waktu nanti bisa berkirim email ke saya di arif.balben.com dan mungkin buat teman-teman semua yang memiliki pertarikan bidang sumber daya air usaha bidang bendungan bisa kekunjung ke channel youtube saya di channel youtube Aris Rinaldi kita lanjut ke sesi slide selanjutnya pak slide nomor 2 oke ini mungkin sesuatu yang bagi sebagian orang sudah umum tapi bagi beberapa teman-teman di luar sana ini juga sesuatu yang bisa dibilang sesuatu yang baru yang kita jumpa share pada kesempatan sore ini boleh pak waktunya dilanjut ke slide nomor 2 pak pak waktunya bisa dilanjut ke slide nomor 2 mungkin ada sedikit problem jadi saya langsung begini saja ya sedikit perkenalan saya sudah dijelaskan oleh moderator dan mungkin memang lebih bagus saya kaparkan kaparkan berdasarkan berdasarkan apa yang tersaji di bahan kaparan kami biar pembahasannya lebih kompensif dan sesuai dengan tema yang kita usul sore kali ini jadi memang bendungan ini merupakan salah satu infrastruktur di bidang sumber daya air yang berfungsi untuk menampung air air yang ditampung nantinya bisa untuk air baku air untuk kebutuhan energi PLTA selain itu bendungan juga memiliki fungsi untuk pengendalian banjir pariwisata perikanan air darat olahraga water spot yang bisa dilakukan di bendungan di air waduk tentunya dan selain bendungan yang menampung air di Indonesia juga terdapat bendungan yang menampung limbah tambang biasanya disebut sebagai bendungan limbah tambang atau TSF Tiling Storage Facility selain itu Alhamdulillah pada tahun 2020 ini sedang proses pelaksanaan konstruksi dimana ada bendungan yang disebut dengan istilah bendungan kering nah bendungan kering ini merupakan bendungan yang fungsi utamanya untuk pengendalian banjir dan bendungan yang miliki fungsi pengendalian banjir ini yaitu bendungan kering saat ini ada di Kabupaten Bogor yaitu Bendungan Ciarui dan Sukamai ini pengkauan dari kami dimana jika teman-teman di luar sana ingin mengetahui lebih tentang bendungan bisa melakukan check and review di pemain PUPR nomor 27 2015 yang mana kalau kita perhatikan beberapa tahun terakhir ini memang bandjir ini menjadi problematika yang semakin sering terjadi indikasinya memang kalau kita lihat bahwa mungkin disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di beberapa tempat seperti di Makassar tahun 2019 di Kabupaten Sumatera Barat kemarin yang saya baca itu di Kabupaten 50 Nah itu perubahan data gunalahan dimana dulunya mungkin data gunalahannya merupakan daerah hutan atau bisa dibilang belum belum dihuni oleh manusia serta kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat mungkin sekitar yang tidak hanya membuang sampah namun juga bermungkin di sekitar kali atau sungai misalnya kalau kita lihat di sekitar sungai yang mana sumpah adanya banyak dihuni oleh penduduk punya liar Nah terkait bendungan ini bendungan ini merupakan salah satu kami katakan sebagai infrastruktur yang menjadi solusi dalam pengendalian banjir banyak metode istilahnya solusi dalam pengendalian banjir bisa solusi dalam bentuk yang memanfisik seperti sosialisasi atau program-program yang memisik lainnya dari bulu ke hilir seperti program sitarum-harum dimana menyadarkan masyarakat sosialisasi bahwa buang limba atau sampah kesungguh itu dapat berimplikasi pada daerah hilirnya dan untuk visinya ada beberapa juga yaitu bendung bendungan bisa berupa sabodang khususnya pada daerah yang terjadi aliran lahar peti gunung merapi bisa cek dam dan sebagainya dan bendungan ini salah satu dari perbedaan banjir nanti mungkin bisa dibaca lebih lanjut di Permen PUPRM 2017 tahun 2015 tentang bendungan kita lanjutkan selanjutnya nah berdasarkan manfaat-manfaat yang ada di bendungan kami coba klasifikasikan menjadi empat manfaat pertama yaitu manfaat teknis ekonomi sosial dan lingkungan seperti penjelasan kami sebelumnya dimana untuk pengendalian banjir sendiri merupakan salah satu manfaat di bidang teknis yang berfungsi dalam mengendalikan banjir baik dari bulu maupun ke hilir untuk manfaat ekonomis bisa kita lihat disini sebagai dedikasi pemakai listrik POPA ataupun sekarang ini sedang genjang pemakai listrik floating di genangan waduk yaitu pemakai listrik tenaga seria selain itu air baku juga buat kebutuhan manusia dan ternak beberapa bendungan yang sempat kami kunjungi seperti misalnya di pulau batam kebetulan beberapa minggu yang lalu kami berkunjung sana dimana bendungan di pulau batam adalah pendungan existing yang berfungsi sebagai kebutuhan air baku jadi supply air baku bagi masyarakat di kota batam untuk pariwisata sendiri ini pengembangan juga dari fungsi-fungsi bendungan dimana bendungan saat ini yang sedang dibangun sekitar 61 bendungan proyek strategis nasional memiliki manfaat pariwisata baik dari segi fungsinya maupun infrastruktur penunjangnya jadi mungkin bisa dijadikan semacam proditor dan bangunan fisik yang ada di bendungan tersebut seperti kantor pengelolaannya sudah mengakomodasi kearifat lokal yaitu budaya-budaya tempat yang ada di bendungan tersebut selain itu ada manfaat sosial seperti yang kami jelaskan sebelumnya yaitu seperti olahraga air water spot yang bisa dikatakan yang spesifik yang bisa digunakan di bendungan tersebut selain itu ada museum kami kemarin berkunjung ke salah satu bendungan yang baru dilakukan sidang peno nantinya bahwa bendungan tersebut ada museum yaitu bendungan Segong di Bola Batam itu juga salah satu bendungan unik di Indonesia dimana bendungannya merupakan pertemuan antara air tawar dan air laut jadi di sisi hulunya merupakan air tawar di sisi hilirnya air laut atau istilah lainnya story time bendungan dimara untuk konservasi beberapa daerah seperti bendungan di susah negara timur kita sebut saja bendungan Ragnamo yang memiliki fungsi sebagai konservasi konservasi tanaman endermik yang ada di daerah tersebut ada juga bendungan yang di Jawa Tengah yang berfungsi juga untuk sebagai konservasi untuk hewan yaitu kerak kita lanjutkan ke selanjutnya nah saat ini kalau kita tarik mundur ke belakang lagi bahwa berdasarkan manfaat bendungan-bendungan Indonesia kita perlu tahu juga bendungan di Indonesia dan saat ini ada 244 bendungan existing yang ada di Indonesia per November 2020 224 dan nantinya akan bertambah sering pembangunan 61 bendungan projek proses nasional maupun bendungan PLPA yang dibangun swasta maupun bendungan limbah tambang untuk mengakomodir limbah tambang dari pusat udang tambang kita lanjutkan nah ini juga penjelasan kami selanjutnya bahwa saat ini pemerintah khususnya Kementerian PPR sedang membangun 61 bendungan dimana 15 bendungan telah selesai bangun pada tahun 2014 sampai 2019 yaitu dari bendungan Pais Nara Sindang Hela Sindang Hela ini bendungan yang di Banten bendungan Baju Mati di Baju Angi Jawa Timur bendungan Titap di Bali Tanju Bilar Ragnamo di Bersia Tenggara Timur dan saat ini juga sedang berlangsung proses pelaksanaan konstruksi terhadap 42 bendungan ongoing nanti flagnya ini bisa kami secarikan ke teman-teman di luar sana jadi bisa lihat langsung dan depan bendungan baru di 2019 yaitu bendungan status emoy dimana bendungan status emoy ini juga untuk mengkomodir kebutuhan air baku khususnya di kota nantinya di Pulau Kalimantan jadi ada 61 bendungan baru era 2014 sampai 2019 kita lanjutkan untuk untuk manfaat bendungan dari klusterisasi manfaat yang telah kita lihat di slide sebelumnya kita coba lihat potensinya untuk pengendalian banjir dimana dari 61 bendungan 43 bendungan memiliki fungsi atau manfaat untuk pengendalian banjir kalau kita lihat disini sekitar 13.000 meter kubik per detik dari 43 bendungan yang dibangun untuk kibokotas Jakarta saat ini untuk penanggulan banjirnya di daerah buku dan hilir dibangun bendungan kering seperti penjelasan kami sebelumnya yaitu bendungan kering memang fungsinya satu sinopropos untuk pengendalian banjir yaitu bendungan Siawi dan bendungan Sertamahing di Kecamatan Megbendung Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan beberapa bendungan juga memiliki manfaat lainnya seperti dilihat pada slide bahwa 53 bendungan memiliki manfaat kibikasi 59 bendungan memiliki manfaat air baku dan 47 bendungan memiliki manfaat LTA jadi kalau kita lihat berdasarkan visium kami di Kementerian POPR bahwa di tahun 2030 target 120 meter kubik per tahun sesuatu akan terkenungi dengan pembangunan bendungan-bendungan baru saat ini bisa kita lanjutkan ke slide berikutnya slide 8 jadi bisa kita lihat sendiri bahwa di tahun 2020 ini sampai 2024 bendungan-bendungan yang akan dibangun nantinya juga menggunakan skema KPPU umumnya skema KPPU ini digunakan pada pembangunan jalan tol dimana sistemnya 25 tahun diusahakan oleh badan usaha tertentu dan ini bisa kita lihat bahwa memang kedepannya pembangunan bendungan juga akan tetap terus berlanjut baik kita dengar skema penggian KPPM skema badan usaha maupun loan kita lanjutkan nah disini kita mulai melihat berdasarkan papanan sebelumnya kita sudah melihat jumlah bendungan yang ada di Indonesia ada untuk mengendalikan banjir di Indonesia kita lanjutkan saja ke slide tipennya nah disini seperti yang di alaman pertama tadi pada alaman cover kita bisa lihat bahwa salah satu bendungan yang saat ini sudah mendapatkan izon operasi di tahun 2020 yaitu bendungan jati gede dimana bendungan jati gede mempunyai multi-purpose multi-purpose yang menjadi kewenangan balai besar wilayah sungai Cimanuk Cangkaru ada manfaat utamanya ada empat yaitu irigasi 87.000 hektare dan untuk rendusannya 1.400 meter kubik per detik kita lihat lagi seperti bendungan Kertol bendungan Kertol ini terletak di Kepatangan Kertara Provinsi Aceh dan ini merupakan juga bendungan 61 proyek strategis nasional yang mampu mereduksi beratir 1.200 meter kubik per detik jadi memang persebarannya ini dari Sabang sampai Merauke bendungannya kita lanjutkan lagi slide berikutnya nah ini juga bendungan Pasiloreng rencana nanti juga akan sindang pleno dimana bendungan Pasiloreng ini terletak di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri sudah terdapat beberapa bendungan existing yaitu bendungan ponre-ponre bili-bili nah bili-bili juga bendungan existing yang berfungsi untuk mengenali takdir itu bendungan Salomeko bendungan Kalola 4 bendungan existing dan kedepannya selain Pasiloreng ini juga akan dibangun bendungan Jinlata untuk reduksi banjir agar kejadian banjir sebelumnya tidak terjadi kembali lalu ada bendungan Bedok yang menjadi kewenangan dengan Solo bisa kita lihat bendungan-bendungan yang dibangun saat ini merupakan bendungan multi-purpose yang memiliki rangka manfaat yaitu idikasi reduksi banjir dan yang takut dan jika dimungkinkan dikembangkan dalam bentuk POPA baik air maupun komat listrik naga surya kita lanjutkan nah ini bendungan bintang mano terdapat di Kursus Tenggara Barat di Kabupaten Sumbawa juga berfungsi sebagai reduksi banjir dan memiliki manfaat lainnya yaitu edikasi air papu maupun listrik dan ada bendungan kontak juga seperti bendungan bendungan seluruhnya terletak di kabupaten terletak di wilayah sungai yang menjadi kewenangan benungan Solo terletak di kabupaten Karanganyar ya Jawa Tenggara kita lanjutkan nah ini salah satu yang bisa menjadi kebanggaan kita bagi engineer-engine khususnya di bidang bendungan di Indonesia bahwa untuk pertama kalinya kita membangun bendungan kering di Indonesia yang berfungsi untuk mereduksi banjir yang nantinya mungkin sampai ke Ipokota Negara kita saat ini ya di Jakarta dan saat ini proses kelasan konstruksi yaitu bendungan Ciawi dan bendungan Sukamahi yang berfungsi untuk mereduksi banjir untuk video nintel nanti bisa berkunjung langsung ke channel youtube saya dimana pada channel youtube saya saya sudah sharing terkait bendungan Ciawi dan Sukamahi baik berupa penduitnya struktur-struktur perubahannya dan progresnya saat ini dan bendungan Ciawi juga bisa dibilang ya suatu inovasi baru dari kami Menteri JPR dalam menanggolongi banjir khususnya Ipokota Negara kita lanjutkan dan ini sebagai membanding kita bahwa tidak hanya di Indonesia saja dibangun bendungan untuk mengenali banjir di Amerika Serikat khususnya di New York dan California juga ada bendungan yaitu bendungan Orchdem dan Stephen Orchdem yang berfungsi sebagai peruntari banjir bisa kita lanjutkan ke slide berikutnya dan ini khususnya untuk provinsi Sumatera Barat tadi seperti dijelaskan moderator bahwa 7 keumatan dan 1 kuota saat ini yang sebelum-sebelumnya juga mengalami problematika banjir dan memang kalau kita lihat ini juga kami ambil dari paparan yang sempat diberapakan pada Seminar Nasional KNBB oleh Balai-Milai Sungai Sumatera 5 Sumatera Barat bahwa memang ada bencana untuk membangun infrastruktur bendungan di Sumatera Barat bisa kita bilang ini juga suatu bentuk usaha untuk mengendalikan banjir yang ada di Sumatera Barat yaitu bendungan Gunungan Intang karena kalau kita lihat saat ini Sumatera Barat memang infrastruktur bendungannya belum ada namun kalau untuk danau alami sangat banyak sekali ya danau singkara danau maninjal kita bilang ini salah satu solusi solusi yang ditawarkan dalam menganggulangi banjir yang ada di Sumatera Barat jadi masih dalam proses FIAS LIBI study FS dan kita memang memungkinkan untuk dibangun dan manfaatnya sangat baik mungkin ke depannya ini merupakan salah satu infrastruktur yang akan dibangun di Sumatera Barat bisa kita lanjutkan ya kurang lebih setengah jam pemaparan kami kami rasa cukup dan jika ada pertanyaan dari rekan-rekan atau teman-teman semuanya bisa kita lanjutkan pada sesi Q&A atau tanya jawab diskusi bisa langsung via Youtube atau mungkin chat yang ada di aplikasi terima kasih kami kembalikan kepada Abot Rator oke terima kasih untuk pengaparannya Bang Aris cukup banyak dan saya sementara sempat terpikir itu kan ada 61 62 bendungan perencana pembangunan bendungan strategis yang nasional nah itu memang sejak awal berarti sumber belum masuk ke wilayah yang di ikan berarti ya kalau proyek strategisnya untuk kategori bendungan belum masuk proyek strategis namun untuk infrastruktur lainnya sepertinya sudah ada dan itu juga sesuai kebutuhan dari provinsi tersebut misalnya apakah butuh bendungan itu air baku atau butuhnya sabodem atau butuhnya breakwater di pantai memang disesuaikan dengan kebutuhan dari provinsi tersebut dan mungkin kedepannya kalau kita lihat memang jika banjir terus-menerus dan salah satunya kan infrastruktur yang bisa dibangun yaitu bendungan tapi tidak untuk kemungkinan dengan pembangunan bendungan atau misalnya sosialisasi atau pengurutan sungai ada berbagai macam solusi yang bisa kita jadikan treatment untuk penelit banjir salah satunya ya bendungan oke terima kasih oke mungkin saya akan membacakan dulu nih bang soal ada beberapa tanggapan dari peserta yang melalui registrasi oke mungkin saya coba bacakan satu satu persatunya ya bang terkait pengelolaan banjir kalau dia dia sini hanya pengelolaan banjir apakah dia juga ada kaitannya dengan amdal dan apakah memang terkait pengelolaan banjir mungkin maksudnya lebih ke pengendalian banjir apakah ada amdal terkait pengelolaan banjir itu dan kalaupun ada apakah memang aplikasi dari si amdal tadi itu sudah berjalan baik oke langsung saya jawab atau ada satu dulu mungkin itu bang kalau kita lihat memang dalam pembangunan bendungan kan memang tahapannya sangat panjang dari FS nanti ada persetujuan izin selanjutnya ada izin pelaksanaan konstruksi ada izin pengisian awal waduk ada izin operasi dan ada izin penghapusan jika bendungannya tidak dimanfaatkan lagi nah kita awal perencanaan kita PPS maupun siap perencanaan di awal tentunya membutuhkan dokumen yaitu amdal itu sendiri nanti disesuaikan dengan seberapa besar dampaknya mungkin watri lebih berpengalaman bahwa kalau dampak lebih besar mungkin amdal jika dampaknya tidak terlalu besar mungkin bukan amdal namanya izin lingkungan saja sepertinya namun karena kategori bendungan ini bisa dibilang megainfrastruktur pasti awal dibutuhkan dokumen-dokumen misalnya sipa amdal pemanfaatan air itu memang dibutuhkan di awal sebagai checklist dalam pemangkat bendungan itu apa pertanyaannya terjawab jadi akan bisa dikatakan sebagai syarat awal jadi secara tidak langsung bisa dibilang kalau setiap bendungan itu pasti wajib amdal atau dia cukup bukan LPL kalau disesuaikan dengan seberapa besar dampaknya kalau memang dampaknya tidak terlalu besar ya RPUPL tadi kalau memang kalau kita lihat bendungan ini dampaknya mungkin bisa kelingkungan mungkin besar ya ada izin amdal ya atau kalau sangat penjelasan izin lingkungan aja cukup tapi saya rasa untuk bendungan termasuk kategori yang mega jadi izinnya itu levelnya handal oke oke jadi emang nanti tergantung dari besaran dampak ya tergantung dari besaran dampak dari proyek bendungan diri nanti jatuhnya kan tapi betul sekali tapi bang dari pengalaman selama ini dari pengalaman selama ini dari bendungan yang sudah siap pernah ada ada masalah terkait amda yang tidak sesuai atau ada yang bermasalah seperti itu mungkin bang kalau masalah anda saya rasa sudah tidak ada karena memang filternya itu di awal di awal itu ketika sertifikasi disini apa sertifikasi desain itu disitulah checklist seluruh salah-salah yang harus dilangkirkan dari unit pembangun dan disitulah filternya jadi jika tidak sesuai sama kemungkinan benungan tersebut tidak akan dibangun tapi kalau masalah-masalah yang bisa dibilangkan seperti hidrologi kan juga setiap tahun berubah yaitu masalah yang kita anggap masalah alami namun kalau terkait ini tidak nyawa sudah filternya sudah cukup maka kita es studinya juga cukup lama dan konferensi semuanya detail lalu DED-nya itu juga untuk lanjut ke next selanjutnya sebelum pelaksanaan sosial ada sertifikasi desainnya sertifikasi desain jadi ada pemampatan air semuanya itu sudah dilengkapi di awal jadi kalau masalah izin kami tasar sebagai pemerintah juga tidak tidak ada namun misalnya kayak hujan itu kita bisa bilang kan hujan 20-30 tahun yang lalu sama saat ini mungkin ada perbedaan dari kuantitasnya atau prekuasinya nah itu mungkin bisa disertakan oleh grup dari nah itu juga yang sering bisa kita katakan ya problem saat ini oke 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 semoga semoga cukup jelas ya nantinya cukup bisa dimengerti oleh yang bertanya pertanyaan berikutnya itu terkait kita deteksi banjir ada ada teknologi lain selain penggunaan sinyal listrik ataupun penguas sinyal oh bisa kita bilang pembahasan kali ini khususnya bidang benungan namun saya yakin kalau untuk teknologi saat ini kan kita sudah 4.0 jadi sudah bisa kita memprediksi baik menggunakan ANN ya neural maupun prediksi menggunakan satelit dimana trennya itu bisa kita lihat bahwa jika data-datanya lengkap misalnya serisnya 10 tahun atau 20 tahun kebelakang lengkap kita bisa memprediksi bahwa nah mungkin kedepannya di bulan seperti ini akan terjadi hujan namun kepasian itu memang kan itu hendak ilahi ya namun untuk predisinya kita bisa lakukan satelit atau perlindungan dengan lain-lain sebagainya karena itu sudah mendekati akurat dan lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan itu yaitu BMKG dan sebenarnya bang sebenarnya untuk penentuan banjir rencana itu sudah sudah cukup efektif tidak sih untuk kita di awal perencanaan suatu bendungan sudah kalau di bendungan itu bukannya yang di desainnya PMF jadi bisa dibilang Q-nya Q 10.000 tahun itu kan bisa dibilang yang failernya itu kalau terjadi hari kiamat jadi desainnya sudah sangat 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 aman kalau saya katakan sangat aman karena desainnya QPMF namun untuk bendungan lama kita menyesuaikan lagi karena beberapa bendungan kan kita peninggalan jaman India Belanda kalau kita lihat tadi di slide yang ditampilkan itu kan bendungan 1 itu pembangunannya di tahun 1900 mungkin 2008 ya 2008 dimana bendungan itu masih jauh bandar jadi dari segi umur ekonomisnya kalau bendungan 50 tahun sudah lewat dan saat ini masih ada dan saya dikatakan ya desain yang saat dulu dengan berubah berbeda tapi jauh kita berfungsi beroperasi dan memberikan manfaat yang sangat baik buat masyarakat kita tetap dioperasikan namun kalau kita katakan isa dan banjir rencana banjir rencana tahun 1900 ini tidak beda ini data hujannya tadi saya sampaikan di slide itu yang benungan peninggalan zaman dan banyak sekali benungan kita yang usianya sudah di atas 10 tahun dari segi manfaat sangat bermanfaat untuk indikasi namun kalau kita compare kita tidak akupator karena curah hujannya berbeda dan mungkin pendekatannya juga berbeda dari perintamannya mungkin dulu menggunakan FCMOP yang biasa kalau sekarang sudah pakai software jadi tidak sama persis-persisi namun kita seperti itu terima kasih bang selanjutnya masih ada lagi untuk pengendalian banjir pada wilayah dengan kecuraman yang tinggi mungkin wilayah yang sempit itu kira-kira seperti apa penanganannya ada yang berbeda tidak dari yang pada umumnya daerahnya curam wilayahnya itu dia curam kalau curam dia tidak menetelkan sebenarnya dia cuma bilang darahnya itu curam mungkin dari segini posisinya berada di lembah atau di selerengnya bisa jadi kalau seperti itu berarti memang posisi bendungannya disesuaikan posisi tubuh bendungannya dan nanti mungkin kelimpahnya itu agak lebih tinggi jika memang bendungannya tinggi seperti itu jadi kalau memang curam kita menyesuaikan topografi yang ada di daerah tersebut yang penting untuk pembangunan bendungan kita harus mengetahui kondisi biologi yang ada di daerah tersebut apakah layak dibangun apakah di daerah tersebut terdapat sesar atau tidak jika pun terdapat sesar apakah sesar tersebut sesar aktif atau tidak jika pun aktif nantinya kira-kira bisa dampaknya signifikan tidak ketika nanti terjadi gempa atau terijam-terijam lainnya dan kami rasa ketika pembangunan di awal karena FS-nya juga sangat detail komprehensif dan ini juga infrastruktur yang bisa dibilang kalau terjadi jembol bendungannya dampaknya sangat signifikan jadi dari tahap desain itu filternya sudah sangat baik sekali pembangunannya namun ya memang yang menjadi kendaraan ya variasi dari pembangunan yang mungkin dulunya kita membangun bendungan pembangunan tanah batu ya disesuaikan dengan kondisi Indonesia sendiri kedepannya kita akan membangun bendungan yang FCC walaupun saat ini sudah ada di bendungan VT Vale tapi variasi-variasi seperti kemarin mungkin pendungan sidang tablang intinya menggunakan asfal karena jika menggunakan tangan tertentu bisa merusak lingkungan itu tetap ada inovasi-inovasi ke arah sana seperti itu oke mungkin yang dimaksud yang sempit itu seperti tipikal yang di Sumatera Barat ya karena banyak beberapa lokasi kan ada banyak tebing-tebing kan saya belum bisa ini ya belum bisa katakan langsung karena saya belum cek detail gambar tepetanya atau gambar topografinya namun ya memang kata-kata bendungan dibangun di daerah yang mungkin bisa dilembak atau berpenggoyal berarti menyesuaikan saja tubuh bendungan saya rasa tidak ada masalah kalau curang tidak itu tidak ada masalah tidak tapi dari segi strukturnya menyesuaikan oke berarti sebenarnya dalam dalam perencanaannya pun ketika wilayahnya dia curang ataupun memiliki dia memiliki yang terbatas itu masih masih bisa disesuaikan di perencanaan atau ada daerahnya cukup kapan kalau possible masih possible namun yang perlu diperhatikan itu apakah di situ urgent dibangun bendungan atau bisa dibangun infrastruktur lain seperti bendung atau sabodem atau cekdem atau bronzier disesuaikan dengan kondisi kayak kita misalnya di daerah sekitar Gunung Murafi yang dibangun itu sabodem sabodem itu fungsinya untuk mengendali pasir atau lahar jadi disesuaikan dengan fungsinya saja oke 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 selanjutnya masih ada lagi terkait apakah ada kriteria tipe bendungan yang sesuai dengan topografi ada itu memang di awal juga disepakati bahwa ketika membangun bendungan itu apakah nanti materialnya itu mudah didapat di daerah sekitar jadi tidak perlu terlalu jauh karena kalau kita mengambil material yang berjuta-juta publik itu kan sangat mahal mobilisasinya jadi disesuaikan apakah di daerah tersebut ada lapisan biologinya breksi yang desit kalau breksi yang desit kan insya Allah tangannya kuat memang dari awal sudah disesuaikan kalau seperti itu karena memang kalau kita membangun bendungan ini selain pertimbangannya fungsi juga pertimbangannya ekonomis karena menggunakan dana-dana selain APBN juga dana terdua mungkin terdepannya skema KPPU ini merupakan salah satu yang berusin dalam pengelolaan bendungan jadi nanti operasinya lamanya memang sudah dilakukan tapi istilahnya sedikit berbeda misalnya keolahan bendungan berat diuhur yang dikeolah oleh perung jasa kita dua ataupun bendungan lainnya yang dikeolah perung jasa kita satu jadi kedepannya ini jadi sesuatu yang menarik lagi oke oke selanjutnya mungkin terkait di kota padang jadi terkait di kota padang ini sempat ada banjir yang cukup tinggi terutama di yang paling terasa di daerah kuranji itu sempat itu air yang benar-benar naik sampai di luar kebiasaan yang sebelumnya jadi yang bisa dikatakan baru pertama kali disitu air naik nah jadi kalau kita bicara secara lebih apakah memungkinkan kita menggunakan bendungan terkait pengendalian banjirnya atau lebih ke banjir kanal banjir kanal kalau berdasarkan apa yang sudah abang pahami dulu untuk menentukan infrastruktur yang bisa dibangun terkait pengendalian banjir memang kita butuh data-data awal aktual misalnya topografi kondisi geologi kesangkupan pembiayaan dan lain sebagainya izin mana juga apakah nantinya ditolong masyarakat atau tidak itu di awal memang harus disiapkan dalam tahap feasibility tadi jadi saya belum bisa mengatakan kalau di situ cocok di bawah bendungan kita harus lihat dulu di bulunya itu seperti apa ada pemukiman biar disempadan atau pabrik-pabrik seperti apanya kita harus tahu dulu kondisi aktuannya bahwa kita mengembang infrastruktur yang jadi dipangun karena dalam pembangunan bendungan ini kan multi-years multi-years ini bisa dibilang ya 3-5 tahun lah jatanya rata-rata pembangunan bendungan 5 tahun dalam pembangunan 5 tahun tersebut kan secara tidak langsung bakal banyak pekerjaan yang ada di sana apakah mungkin penggalian dari material dari pembangunan apakah di sana ada material yang kecil atau tidak jalan-jalan yang berkenan mobilisasinya seperti apa nah itu kan pertimbangannya sangat kompleks memang nah itu disesuaikan kembali dengan daerah tersebut saya belum mengetahui kalau di Kota Madan itu ketahuan berbagai infrastruktur seperti apanya karena kita tidak bisa menjadikan satu reason bahwa ketika terjadi satu banjir kita harus membangun satu infrastruktur bisa jadi selama ini ya ada habit mungkin tanpa atau memang daerah selainnya menyempit nah kita teliti terlebih dahulu jika memang tidak bisa ditangkali dengan treatment-treatment yang non-struktural atau berbiasa kita menggunakan pendekatan yang lain gitu pembangunan bendungan seperti itu ya oke oke terima kasih untuk jawabannya bang mungkin itu pertanyaan atau tanggapan terakhir yang bisa saya kumpulkan juga sudah hampir setengah enam alhamdulillah saya rasa sudah cukup jelas bagaimana sebenarnya adanya bendungan tadi sudah secara efektif terbukti untuk bisa menanggulangi adanya adanya secara kuantitas banjir bisa-bisanya dikurangi dengan dibangun suatu bendungan dan terkait bagaimana teknisnya dan apakah di satu wilayah itu bisa dibuat bendungan itu ajian yang sangat panjang agar memang di suatu tempat itu apakah memang bendungan yang cocok untuk bisa dibangun atau mungkin untuk bangunan lain lagi selain bendungan yang pada intinya memang banjir itu sendiri sebenarnya itu salah satu dampak dari aktivitas kegiatan manusia yang dengan kita yang bergerak di dunia engineering terutama Bang Arie di sini berupaya juga melakukan rekayasa-rekayasa yang tentunya untuk melanggulangi dari si banjir tadi yang pada dasarnya manusia itu sendiri juga harus mulai sadar bahwa segala aktivitas yang dilakukan pasti akan memberikan dampak kepada lingkungan kita yang salah satunya adalah adanya banjir di sini jadi banjir bisa kita jadikan sebagai salah satu pengingin kita bahwa apa yang kita akan memberikan dampak tidak hanya kepada kita tapi nanti kepada orang banyak tidak hanya saat ini mungkin tapi nanti juga gitu mungkin sekian Bang yang bisa kita diskusikan untuk sore hari ini sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya buat Bang Aris dan nanti untuk teman-teman yang mengikuti diskusi pada sore hari ini bisa mengisi evaluasi dan nantinya materi bisa nanti diunduh setelah mengisi evaluasi di sini dan nantinya bagi yang ingin mendapatkan dikat juga bisa melalui link yang saya tampilkan saat ini jadi silakan nanti mengetikan bit.ly evaping serobendungan nanti kalian akan langsung diteruskan ke google form untuk pengisian disitu kalian akan bisa mengisi evaluasi bagaimana jalannya diskusi kita pada sore hari ini dan kemudian ada juga tautan untuk mendapat materinya disampaikan oleh donaris dan nanti juga ada isian atau form yang nantinya bisa sebaliknya ikuti untuk bisa mendapatkan sertifikat jadi sertifikat akan langsung dikirimkan setelah kalian setelah nanti selesai mengisi google formnya oke mungkin sekian dari bang aris apakah ada sedikit kata-kata penutup yang menutup disampaikan ini oke terima kasih moderator atas kesempatannya dari kami penutupnya bahwa apa yang kami sampaikan ini memang semoga menjadi informasi baru atau wawasan bagi teman-teman semuanya khususnya yang mungkin bergerak bidang air ataupun masyarakatmu kami rasa ini wawasan yang ini kalau kita mau perhatikan luas dan bagi mata karoda selamat atas acaranya dan kapok-kapok pengguna kami buat acara-acara selanjutnya sukses juga buat acara bincang zero depannya terima kasih kepada mata karoda semoga min oke terima kasih mungkin nanti setelah saya tutup nanti akan saya coba tampilkan video penutup yang menggambarkan secara langsung sebenarnya bagaimana fungsi dari bendungan itu sendiri selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.